Di Amerika, potong rumput itu adalah satu keharusan. Karena kalau rumput halaman tidak dipotong, maka pemilik rumah atau pemilik properti akan terima surat peringatan dari pemerintah. Lalu kalau surat peringatan juga tidak digubris, maka akan didenda. Lalu kalau sudah didenda, tetap rumput tidak dipotong, polisi akan datang dan menegur pemilik rumah. Kalaupun tidak digubris, maka polisi akan bawa pemilik rumah itu ke penjara. Hari ini kita membuat potong rumput. Jadi kita ajak Ngoni semua untuk ikut lihat bagaimana membuat potong rumput di Amerika. Nah ini kita petamang. Ini itu mesin potong rumput yang kita mau pakai. Ini DP bahan bakar, bensin. Dan biasanya kita pakai 1 gallon setengah. Itu bisa tahan sampai kurang lebih 4 sampai 5 jam. Ini adalah dia punya power untuk kasih hidup itu mesin. Ini dia. Kemudian merah ini dia punya gas. Jadi kita kalau tekan atau dorong dia ke belakang, mesin ini akan jalan lebih lambat. Kalau ini mesin akan jalan lebih cepat. Ini dia punya choke. Membantu sekiranya ini mesin ini ada masalah untuk dihidupkan. Lalu yang kuning ini adalah dia punya blade atau pisau potong. Jadi sementara mesin hidup untuk memotong rumput ini diangkat. Oh ini secara... Ini diangkat, maka pisau itu akan jalan dan potong, memotong rumput. Lalu untuk menghentikan pisau, ini ditekan ke bawah. Cukup mudah. Jadi kalau mau maju, ini torong... Ini ditolak ke muka, dua sebelah-sebelah bersamaan, ya itu mesin ini akan berjalan maju. Kalau mau rem, dua-dua ditarik sama-sama, dia akan terrem. Mundur, kalau mau mundur, ini ditarik lebih ke belakang lagi sama-sama dua-dua, dia akan mundur. Kalau mau belok ke kanan, ini handle yang kiri ini ditolak lebih ke depan. Yang kanan ini ditarik lebih ke belakang sedikit saja atau boleh ditahan. Tergantung berapa jauh mau belok kanan. Begitu juga kalau mau belok kiri, ini kanan ini ditolak ke depan. Yang kiri ini ditarik atau ditahan atau tergantung berapa jauh mau belok. Jadi cukup mudah untuk mau operasikan ini, mesin potong ini. Oke, sekarang. Ini adalah perumahan guru-guru. Ini semua dibangun dua tahun lalu. Jadi ini masih kompleks yang baru. Rumahnya juga brand new. Jadi tiap dua minggu sekali, atau mungkin satu minggu setengah, atau paling cepat lah seminggu setengah. Biasanya dua minggu sekali, tempat ini harus dipotong, dia punya rumput, supaya terlihat rapi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau potong rumput, dia bukan hanya sekedar potong, tapi juga harus terlihat rapi. Seperti ini. Oke, ini baru sebagian, baru sebagian saya potong, belum selesai. garisnya juga harus lurus. Jadi, supaya hasilnya juga terlihat rapi dan indah. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hari ini saya sudah selesai potong rumput, dan kita nanti akan jumpa lagi pada video yang lain. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!